Nah, halo semuanya cuy, balik lagi bersama gue, Maileka Cuy Nah, jadi sekarang nih kita pengen lanjut lagi di Project Brio Dan gue itu pengen memodif si kaca film Nah, sey Nah, jadi di sebelumnya itu nih cuy Gue udah nge-sticker-sticker Yaitu yang pertama disini nih Ada sticker carbon buat di area tanky bensinnya Terus habis itu di belakang nih Gue smoke-in lagi nih Tapi smoke-nya tuh yang berbeda, ya kan? Jadi dia smoke-nya itu gak terlalu warna gelap banget Jadi masih agak keputih-putian juga Nih, di area stop lamp Tapi di area sini aja ya Terus habis itu gue udah daylight chrome juga Jadi warna hitam tuh Kece banget ya kan? Sanggar buat Brody dari belakang Terus sand-nya juga nih Nah, ini sand yang kanan-kirinya juga Gue smoke-in juga tuh Jadi makin mantep lagi Sebelumnya kan warna putih Terus habis itu di bagian depan Nah, juga logonya gue smoke-in Eh, gue hitamin lagi Kalau ini kan emang kawaan yang kemarin ya Di projekan kemarin Nah, ini masih krum dan gue hitamin Jadinya tuh dari bagian depan Udah, mantep banget ya Brody ya Kacau Nah, jadi sekarang itu Gue pengen beningin si kaca film Nah, jadi ini kaca film gue itu Kalau gak salah 60% Nah, itu ntar semuanya Pengen gue ganti ke 20% Dan warna hijau Ya kan? Kayak anak-anak mobil Pastinya tuh Biar look-nya makin berbeda banget Pasti dari kaca film Walaupun velg udah diganti nih Look-nya udah enak juga Cuma ada yang kureng ya Itu kaca film Makanya mau gue beningin Biar interior kelihatan Dan makin mantep lagi tuh Bang Langsung aja lah Kita otw cuy Di tempat langganan gue Seperti biasa Ada di Depok juga Yuk gaskennya langsung aja Kita on the way cuy Waduh, udah kinclong Tinggal kita kacau film Makin mantep lagi Brody Langsung aja kita gasken Nah, buat tempatnya itu Ada di sini nih Yaitu di Pasar Segar Depok Ya kan? Gue waktu itu udah langganan banget Di sini nih Nah, itu dia tuh Tokonya Jaya Abadi Langsung aja kita ke situ Buat pasang kaca film Nanti kita lihat Lihat dulu Sama ngecek-ngecek dulu nih cuy Sama hebat emang Pasar Segar ini Tempatnya otomotif Pokoknya dah Nah, jadi sekarang gue udah sampai nih Di Pasar Segar Depok Di tempat kaca film Jadi dulu waktu itu Pas gue Ayla tuh Masang di sini juga Itu tahun 2018 Nggak usah 2018 Atau 2019 Nah, jadi sekarang si Brio gue ini Lagi mau dipasangin Si kaca film juga Biar makin Lihatnya makin bagus lagi Soalnya itu Sebelumnya kan Pokoknya itu standar cuy Nih Pokoknya ini yang bawaannya si Honda Bawaannya si dealer Pokoknya itu seluruhnya itu 60% Kecuali depan Depan itu 40% Soalnya di situ Ini dia nih Yang lama juga Warna hitam Nah, itu juga lumayan panas tuh cuy Nggak nembus Jadi tetep Yang matahari itu nembus ke dalam Dan sekarang nih Gue pengen ganti ke Yang 10% Nah, ini dia nih barangnya Ini yang 20% Dan agak ke hijau-hijauan gitu Tapi nggak full hijau banget Biar looknya makin GDM banget Biasanya kan Kalau anak-anak mobil Makenya yang ini nih Yang 20% Terus abis itu yang agak kehijauan Atau nggak yang agak kebiruan Nah, ini sekarang gue mau nyoba Kayak dikit warna hijau Tapi hijau itu nggak full banget Jadi masih ada hitam-hitamnya juga Dan ini juga udah dilepas semua nih Udah dikletek semua Ini bener-bener 0% Jadi ini kalau dipakai Buat muter-muter mau Panas buat bang Kalau siang-siang ya kan Cuma kalau malam enak Jadi terang ya kan Berasa naik motor Nah, jadi ntar interiornya tuh Bakalan kelihatan Kita mulai dulu dari kaca filmnya Supaya nanti kita tipis-tipis lah ya Modip-modip di area interior Biar makin mantep lagi Langsung aja nih Kita lagi lihat proses pemasangan Bertemu lagi dengan masnya Mas, halo mas Ini dulu ayolah disini ya mas ya Kita udah langganin disini mulunya mas ya Nama tokonya Jaya Abadi Pasar Segar Nah, ini lagi proses fitting dulu nih mas ya Ini pengen nanya nih mas Kenapa kalau mau pasang kaca film tuh Luarnya dulu nih dipotong Nggak langsung di dalam Oh, pengemalan Langsung pas ya Langsung sama Oke, jadi Dari luarnya dulu nih Kayak gini nih Dia diukur dulu ya kan Kayak butuhnya tuh seberapa Biar nggak terlalu lebih Dan nggak terlalu kurang Terus nih yang di area belakang Lagi proses pemasangannya juga nih Tuh, udah selesai Udah jadi Ntar yang di area sisi-sisi aja Udah nggak sabar sih Pengen lihat Penasaran hasilnya tuh gimana Pastinya bakalan cakep banget cuy Karena bener-bener polosan Abis itu di area interiornya kelihatan Ntar kita lihat aja nih hasil jadinya Lagi proses pengamalan dulu Dan fitting juga Nah, jadi ini sekarang lagi proses Di kaca depan ya kan cuy Jadi di bagian belakangnya Udah beres semua nih Ya kan nih Di bagian tengah udah beres Terus di bagian belakang juga Udah beres juga nih Udah mantepat nih Ntar kita pengen lihat Hasilnya pas bener-bener udah dipasang semua Pasti bakalan kelihatan banget Pokoknya bagian depan lagi Di proses pemasangan dulu tuh Di bagian dalem Kayak gitu Disomprot-somprot dulu Baru dipasang si kaca filmnya Di area sebelah kiri sini Di proses pemasangan Pokoknya ntar pas udah beres semua Baru kita lihat deh Hasilnya tuh gimana Ya om Ini udah selesai pemasangan kaca film ya om ya 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 Udah selesai ini Pembetulan pake Nesgat premium Yang harganya sih Standar kualitas bagus Kualitas bagus Ini yang berapa persen nih mas Ini yang 20 persen 20 persen Nah nih Buat temen-temen yang belum tau Kaca film tuh ada berapa persen aja sih mas Kalau kaca film itu ada 4 4 tipe Yang pertama yang 20 persen 40 60 persen Sama 80 persen Nomor 80 persen Betul Nah om Kalau misal semakin tinggi tuh Kaca semakin terang apa semakin gelap sih? Kalau untuk kualitas itu Masing-masing merek tuh beda Beda dari tolak panasnya Terus ultravioletnya Inframerahnya Itu tergantung dari Jenis kaca filmnya Jenis kaca filmnya Dan juga harga ya mas ya? Ya benar Betul Buat di Jaya Abadi nih mas Itu ada tipe apa aja sih mas? Kalau di Jaya Abadi itu tipe yang paling murah juga ada Sampai tertinggi juga ada Tertinggi juga ada? Ya dengan harga ya standar Pasaran ya? Pasaran ya Nah mas ini biar temen-temen tau juga Disini tuh kaca film yang paling murah Harganya tuh berapa sih mas? Kalau paling murah standar itu Karena kita tetap pakai merk yang bagus Itu kita itu di harga standar 350 350 350 Itu udah full apa gimana tuh mas? Udah full Udah mau pasang Nah itu 350 ribu doang dapet kaca film ya mas ya? Urah buat ya kan Terus yang paling tinggi bisa berapa tuh mas? Paling tinggi disini nyampe 2,8 2,8 juta? Iya Itu merek dari Crystal Lane Karena kita itu kan dealer resmi 3M Oh iya dealer resminya juga ya mas ya? Untuk pemasangan misal merek lain kita bisa bantu Untuk order gitu Misal Pikul, Rumar kita bisa bantu Lokasi tokonya sendiri ini ada dimana nih mas? Lokasi kita itu ada di Pasar Segar Lok E29 Jalan Tolak Iskandar Depok ya mas ya? Pasar Segar Depok Siap Mas thank you banget nih ya Terima kasih banyak banget Iya Buat temen-temen yang pengen kesini Bilangnya tau dari DJ Mair Ntar dapet harga diskon ya mas ya? Siap Siap Ya cuy, jadi sekarang udah Udah selesai nih cuy Dipasangin full kaca film yang 20% Dan liat nih hasilnya Waduh 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 Jadi di area interiornya tuh keliatan ya kan? Walaupun tipis-tipis dan walaupun di bagian interiornya belum banyak yang dimodif Cuma luka itu aduh gue demen banget sih Dan agak kehijau-hijauan gitu Tuh Emang ya kalo mobil udah diceperin dan udah dimodif itu Yang cocok tuh menggunakan kaca film yang polos-polosan gitu cuy Soalnya kalo full hitam gelap tuh kayak agak sedikit pureng gitu ya kan? Jadi full black Nah mendingan gini nih Agak sedikit polos-polosan Terus abis itu kita langsung liat aja nih Area depannya Nih udah 20% dan warna hijau Tuh kayak gini nih Udah Mantap Abis itu di area kanannya juga nih cuy Tuh Jadinya di area setir dan di area lain-lain tuh keliatan Tuh disini juga Cuma di bagian belakang nih Tuh keliatan ininya sih ya Kelihatan tempat duduknya Cuma ntar bakalan gue lipat aja ke depan biar gak begitu keliatan Dan di area samping sini nih Yang bikin gue demen lagi Apalagi di area sininya sih nih Kita bisa ngeliat di area interior Keren banget sih ya Gue demen Di area depan Nah Jadi gue belum tau sih ya Karena ini gue baru banget masang Ini tuh bakalan panas banget apa engga Kalo lagi di malam hari tuh bakalan lebih dingin lagi cuy Oleh karena itu disini gue milihnya tuh yang agak sedikit kehijauan Biar masih redam si panasnya cuy Dibandingkan bener-bener 20% yang biasa gitu ya kan Kalo 20% biasa tuh pasti bakalan kayak udah panas udah panas cuy Ya kan nah makanya disini kayak Sedikit ada kehijau-hijauannya lah ya Biar makin mantep lagi Sebenernya juga dia pilihannya banyak Ada yang hijau Ada yang biru ya kan cuy Oleh karena itu disini gue milih yang hijau dulu Kita kalo lagi bawa mobil mah keliatan bang Wah itu mile mah di dalem gitu Sebenernya kalo mobil udah dimodif ya kan cuy Terus abis itu ada yang keliatannya kurang Nah ini tinggal langsung aja ngeganti kaca filmnya Soalnya dari kemarin tuh juga Pas gue modif si Aila dan gue modif si Brio ini Itu gue ngeliat kayak ada yang kurang sih ya Cuma apa ya apa ya gue bingung Dan pas gue teliti Oh iya bener kaca film ya kan Soalnya di area kaca tuh pasti banget keliatan banget cuy Kayak di area sini nih tuh keliatan Di area sini keliatan Sini keliatan Pokoknya keliatan jelas banget deh Pokoknya sesudah ganti velg Itu saran gue Langsung ganti kaca film Biar makin jos lagi Dan hasilnya tuh gini tuh Wuhh mantep banget ya bang Wuhh demen banget gue ngeliatinnya sekarang Apalagi kalo lagi di parkir dirumah gitu ya Nah jadi untuk brandnya sendiri Disini gue menggunakan kaca film Dari next guard premium yang 20% cuy Yang agak kehijau-hijauan Untuk brandnya sendiri Atau mereka sendiri Gue menggunakan next guard cuy Gue mengganti kaca film ini Supaya biar ntar di next project itu Bakalan banyak sih ya kayaknya Untuk di bagian interior ya kan Soalnya yang gue bilang Kalo misal kita ganti velg duluan Itu bikin semangat di bagian luar ya kan Jadi kita semangat modif Nah kalo udah ganti kaca film 20% Jadi kita semangat nih Buat modif-modif lagi di area interior Biar makin keliatan Ya guys jadi ini kita lagi coba Malem-malem ya kan cuy Jalan nih pake yang 20% dari next guard ya kan Film 20% kayak gini nih kalo malem 22 Enak buat ya kan Cerah cuy Liat depan tuh wuhh Bening gitu ya kan Full HD 4K 4K Jalan sampe keliatan ya kan Gedung-gedung semua buah Ini pake pakenyan Kayak pake kaca helm Bener dah Gue kalo riding naik motor Begini nih enak Jadinya plong ya kan Nih kiri begini nih Kan tuh Kosong Terus kanan juga tuh Enak banget tuh liatin gedung Liatin buju Liatin rumah Bener No HD Buat HD Bener dah Cerah tuh Nih kanan juga tuh Ruko-ruko semua enak banget Ini aja malem nih 20% jadi Cerah Keliatan semuanya Noyang belas orang juga Keliatan semua Ya dan sekarang nih Gue pengen cobain nih Gimana sih look dari dalemnya nih Ketika ngeliat luar kalo lagi di siang hari ya kan Kan kalo dari luar tuh kayak gini nih Ke dalem Keliatan Lumayan keliatan juga tuh Nah sekarang kita langsung aja Masuk ke dalem nih Buat ngeliat nih Kondisi dalemnya tuh gimana sih Nah jadi kayak gini nih Kalo kondisi lagi siang hari Dan dari dalem Jadi bener-bener Cerah banget Cerah cuy tuh Enak banget kayak pake kaca helm Bener dah Tuh sebelah kiri juga ya kan tuh Keliatan banget Jadinya Kemarin sih pas Abis masang kaca film ini nih Ya kan tuh Abis masang kaca film itu Kayak Bener-bener Wih Enak banget Jadi seolah tuh terang cuy Di jalan ya kan Kayak di tol kemarin tuh Pas lagi otw lagi tuh Enak banget tuh Ya kan Jadi bener kalo udah di dalem tuh Cerah Ya enak nih Udah bener rawat Dan yang pasti itu di area interior Jadi keliatan lebih seger lah Karena cahaya yang masuk tuh Lebih banyak lagi Pokoknya jadi lebih seger banget deh Di area dalemnya itu Nah jadi disini gue juga Masih menggunakan talang air nih Ya kan Jadi masih ada talang airnya nih Cuma kayaknya bakalan gue lepas ya Luka tuh makin bagus lagi Ya kan Soalnya kalo anak mobil tuh juga pada dilepasin Si talang airnya itu Pengen coba Berhubung ini kan dia Menggunakan 3M aja nih Cuma diklet gini aja Tuh ya kan Cuma di lepas gitu aja Udah bisa kebuka Maka nanti kita coba dulu Palingan yang PR sih Melepasin area lem-lemnya gitu Maka nih kita coba dulu Lepas talang airnya Biar bener-bener tuh Sekaca film tuh keliatan Yuk langsung kita coba Ya oke cuy Jadi sekarang udah dilepas nih Talang airnya Gimana gimana Gokil ya kan Jadi makin cakep lagi Kaca udah pake 20% Ditambah Udah lepas talang air Jadinya tuh yang gue suka tuh Kacanya bener-bener Full frame gitu deh Tuh ya kan Jadinya bener-bener Sekotak gini tuh Penclong gitu Bersih gitu Yang tadinya kan Sini ada talang air yang Janggal sampe sini nih Sampe segini Makanya gak sedikit kepotong Nah sekarang nih kalo udah gini Jadi bener-bener Tuh ya kan Ah cakep sih Bener-bener clear banget Bener-bener Jadinya kotak Cuma tadi tuh gue Ngelepas lemnya tuh Bedeh sampe sejam setengah Hanya di sisi kanan aja Sisi kirinya belum nih Tuh ya kan Ini jadi masih ada 3M nya Ini belum gue lepas Pegel banget nih Sampai jari gue tuh Sampai kapalan sih Buat ngelepasin si 3M nya ini Emang deh kalo buat di mobil-mobil gitu Kayak kemarin tuh Ngelepas emblem aja tuh lama banget Emang sulit sih ya Kalo buat 3M gitu Apalagi sering Dijemur kan mobil jadinya Tekatnya bener-bener Keras banget Tapi yang gue demen sih Kayak gini nih Udah aduh keren banget Brody Kacau-kacau nih di depan nih Coba kita lihat Tuh Ya kan Emang si mobil tuh Cocok banget kalo misal Gak menggunakan talang air Tapi kalo yang udah dimodif ya Kayak gini nih Udah diceperin Udah Dimodif-modif Ala-alanya Mantep tuh Kalo gak pake talang air Jadi lebih polos Tambah kacanya mantep sih ya Aduh keren dah Ya udah sip Mungkin kayak gitu aja di video gue kali ini Semoga kalian enjoy nih Nonton video gue kali ini Semoga kalian suka Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe See you guys Dadah Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe